AA, 43, si spesialis pembobol rumah kosong di Karawang, kembali tertangkap oleh polisi. AA adalah residivis dengan kasus serupa dan sudah dua kali masuk penjara. Kali ini unit reskrim Polsek Rengas Dengklok dan Polres Karawang harus menghadiahi AA dengan timah panas di kakinya karena berusaha menabrakkan sepeda motornya kepada polisi yang akan menangkapnya. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan, penangkapan AA kembali itu pun terjadi ketika aksinya pada Minggu, 19 Maret 2023. Terekam CCTV, saat itu AA tengah beraksi di perumahan pesona Kalang Surya. AA terlihat leluasa masuk ke rumah warga dan mengambil laptop dan uang Rp500.000 hasil dari kejahatannya, total kerugian sebesar Rp12 juta untuk harga laptop dan Rp500.000 uang hasil kejahatannya. Katanya, setelah ditangkap, kepada polisi AA mengaku selama sebulan ada 10 TKP pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya, beberapa TKP itu, kata Wirdanto, di antaranya adalah di perumahan di wilayah Lamaran, rumah warga di Tuparef, perumahan Kondang Asri, perumahan elit Galuhmas dan di wilayah Bekasi, pelaku ini beraksi sendirian. Dia akan memantau beberapa kali rumah korban dan kebiasaannya. Termasuk ia akan memperhatikan di mana korban menyimpan kunci rumahnya, katanya, tersangka dijerat pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan, curat, dan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Polres Karawang dan Polsek Tengas Tengklok, akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus rusok, rumah kosok. Jadi, pada awalnya, kami mendapatkan informasi dari Wiala Portaka Polres, terkait adanya rekaman video CCTV terkait kejadian pencurian di sebuah rumah di daerah desa Kalang Suria, kecamatan Rengas Tengklok. Jadi, kejadiannya itu sekitar tanggal 19 Maret, itu sekitar jam setengah tiga siap, setengah tiga sore. Nah, kemudian dari situ, kegiatan pencurian akhirnya ditahui oleh pemilik, itu pada malam harinya, dan akhirnya langsung melapor ke pihak kepolisian, men-sharing data rekaman CCTV-nya di Wiala Lapor Pakat Polres. Ada notifikasi pelaku, dan rupanya yang bersangkutan, itu merupakan residivis untuk modus yang sama, yaitu pencuri spesialis rumah kosong, yang sudah dua kali, dua kali menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Nah, Alhamdulillah, pada hari Jumat kemarin, akhirnya kami berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AA. yang bersangkutan itu merupakan warga Batu Jaya, Kejamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Rupanya pada saat diamankan, yang bersangkutan itu berupaya untuk melawan petugas, dengan cara mau menabrakkan sepeda motornya kepada petugas, dan akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan petestrutif, dan belum bukan.